Oh, laki-laki 60 tahun dia PDB dari Sukoharjo, ya dari Sukoharjo. Cuman ini hasil tesnya belum kita ketahui sampai hari ini, maka kita masih menunggu. Dan ini baru masuk tadi, sorry, kemarin, baru masuk kemarin, ini rujukan dari salah satu rumah sakit swasta yang ada di Solo. Tapi nanti kita akan pantau lagi hari ini untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi sama beliau. Tapi dia masuk kemarin PDB, hasilnya belum melihat. Enggak, enggak, enggak. Bukan yang ikut seminar itu. Ali Gizi, ya, terus kemudian, apa lagi? Klinisi, jadi kita undanglah mereka semuanya, ahli paru-paru juga, untuk kuhu. Bagaimana kemudian kita mencari solusi yang paling cepat. Tapi intinya, hampir semua sepakat bahwa edukasi kita kepada masyarakat mesti ditinggalkan. Edukasi kita mesti ditinggalkan. Dan menguatkan masyarakat, mesti melibatkan banyak pihak. Dan secara individu, betul tadi disampaikan untuk mengkonfirmasi bahwa di samping social distancing, yang kita mesti genjot lagi agar efektif, mesti ada daya tahan yang ditingkatkan. Maka tadi dikasih, ini, isi seimbang bangsa sehat berprestasi. Beras-beras masih tujuh bulan, kemarin bulan kita sampaikan. Nah, gulanya belum, gulanya ini baru, impornya baru mau masuk, terus baru mau digiling, jadi kira-kira awal April sudah masuk, sudah ada di pasar, gitu. Sudah ada di pasar. Membuat satu prosedur, prosedur ya, prosedur-prosedur bagaimana merekam dengan baik. Tidak hanya soal cerita merekam KTP saja, termasuk sistem antri sekarang. Sistem antri, kemarin ketika terjadi panik, orang ingin membeli alkohol di apotek, itu sudah uyuh-uyuan pol-polan. Maka semua sekarang akan kita evaluasi untuk membuat jalur-jalur antrian dengan jarak yang bagus, sehingga mereka akan bisa terlayani dengan baik, gitu. Nah, selanjutnya nanti kita akan komunikasi sama masyarakat. Syukur-syukur kalau mereka sudah pernah diambil datanya, ya, tidak usah datang deh. Ada yang bisa diantar, kalau kayak yang di kudus itu sudah bisa diantar, malah ke masyarakat. Sehingga tidak perlu repot orang bepergian, gitu. KTP, kan KTP nggak ada dihentikan itu lain-lainnya. Belum, belum, belum. Coba data terakhir. Mana? Bacaannya gimana? Yang paling baru, Mas. Baru masuk. Yang berapa tadi, Mas? Yang positif. Nomor tujuh. Nomor tujuh. Oh, sudah dirawat? Sudah. Positif, Pak. Oh, iya. Sudah dirawat. Yang kemarin statusnya pendidik, sekarang positif. Ada tracking khusus nggak, Pak, untuk Semarang, maksudnya? Ada, ada. Semua di tracking ini. Semua trackingnya jalan terus. Kita trackingnya jalan terus. Penelusuran. Tracing. Apa di Semarang perlu, Pak, kayak Solo gitu ditetapkan KLB? Kenapa? Di Semarang apakah perlu ditetapkan KLB kayak di Solo gitu? Sebenarnya tindakan yang paling penting adalah menelusuri perjalanan mereka dan kemudian kita punya petanya mereka bergerak dan bertemu siapa saja sehingga kita bisa mengerti apa tindakannya. Itu jauh yang lebih penting. Sehingga, apa namanya, ketika kita bisa melakukan itu dan melokalisasi, maka itu jauh lebih cepat. Apapun istilahnya. Karena sebenarnya tingkatnya kan dunia sudah pandemi. Nasional sudah darurat gitu ya. Jadi sebenarnya kita tinggal menyampaikan itu. Kalau sudah nasionalnya darurat, kan sebenarnya sudah seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe ya!